Masih terkait kasus dungan penodakan agama, jelang hasil putusan sidang pra-peradilan penetapan status tersangka Buniyani, Buniyani optimis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menggugurkan statusnya. Jelang hasil putusan sidang pra-peradilan atas penetapan status tersangka dalam kasus penyebar isu Sara, pihak Buniyani optimis Hakim PN Jaksal dapat menggugurkan statusnya. Tim kuasa hukum Buniyani menyerahkan sepenuhnya hasil sidang pada Hakim dan berharap Hakim dapat bersikap adil. Setelah pembacaan kesimpulan kemarin, tim kuasa hukum yakin seluruh keterangan dapat menguatkan hasil putusan Hakim dan Buniyani juga menolak dijadikan tersangka atas dugaan isu Sara dan penyebaran kebencian. Keputusan pra-peradilan, ya kemarin itu kan kesimpulan sudah kita sampaikan. Kita angkat fakta-fakta persidangan yang ada dan beberapa ahli juga memuatkan atas permohonan kita untuk digugurkannya penetapan tersangka terhadap Pak Buniyani. Insya Allah, besok kita serahkan sepenuhnya kepada Hakim yang mulia. Mudah-mudahan Hakim bisa auditif dan progresif dan mulia. Ya, demi tegaknya keadilan, ya itu membuat putusan yang seadilan. Terima kasih telah menonton!